Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di channel Umi Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya Hari ini Umi ingin berbagi resep gulai jengkol Selamat menonton ya teman-teman Kebetulan di pasar Umi menemukan daun singkong yang sangat mudah Yaitu daun singkongnya panjang-panjang Jadi akan Umi masak gulai singkong dengan jengkol Nanti akan Umi campur dengan rimbang ya basa padangnya Atau teh kokak basa sundanya Untuk memasak daun singkong ini Pertama kita harus merebusnya ya teman-teman Agar rasanya tidak pahit Untuk bumbunya sudah ada di layar ya Kita siapkan wajan yang bersih Kemudian kita tuangkan santan encer ke dalam wajan Lalu kita tambahkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Kemudian kita nyalakan api dan kita masak ya teman-teman Lalu kita tambahkan serai dan daun singkong Dan kita aduk sampai menidih ya teman-teman Dan tidak boleh ditinggal Karena nanti santannya itu akan pecah ya Jadi kita aduk terus sampai santannya mendidih Setelah santannya mendidih Lalu kita masukkan jengkol Tips untuk merebus jengkolnya sudah ada di video Umi sebelumnya ya teman-teman Nanti Umi kasih linknya di atas Karena jengkolnya ini sudah empuk Dan juga daun singkongnya sudah kita rebus Jadi kita memasak gula ini tidak terlalu lama ya teman-teman Setelah santannya mendidih Lalu kita masukkan daun singkongnya Dan kita aduk-aduk Hingga tercampur rata dan mendidih untuk yang kedua kalinya Sampai jumpa Setelah mendidih Setelah mendidih kita masukkan terasi yang sudah kita bakar Kemudian kita masukkan juga rimbang atau tekokak Masaknya cuma sebentar ya teman-teman Karena tekokak ini cepat empuknya Oh iya teman-teman Sekedar informasi Rimbang atau tekokak ini adalah Makanan yang bagus buat mata kita Karena tekokak ini mengandung vitamin A yang sangat tinggi Setelah semuanya matang Lalu kita tambahkan santan kental Dan kita biarkan mendidih satu kali Dan terakhir kita tambahkan garam Sesuai selera masing-masing Setelah santannya Agak mengeluarkan minyak dan berubah warna Itu tandanya gulai kita sudah matang ya teman-teman Dan siap untuk disantap Demikianlah resep menu harian dari Umi Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Dan nyalakan loncengnya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax